When they are down, when they are tested, they find a way to do it. Benfica tak henti-hentinya menelurkan pemain berbakat untuk dijual dengan harga mahal. Setelah Enzo Fernandes, kini ada satu talenta lagi yang kemungkinan akan dijual dengan harga menjanjikan. Pemain itu bernama Jauneves. Pemain ini bahkan sudah jadi bahan rebutan dua klub besar Liga Inggris. Lalu, apa kelebihan pemain muda yang satu ini? Apakah sudah saatnya ia pergi dari Portugal? Bernama lengkap Jauneves Pedro Gonsalves Neves adalah pemuda kelahiran kota Tavira 19 tahun silam. Neves mulai mengembangkan talenta sepak bolanya sejak umur 8 tahun ketika disuruh ayahnya bergabung dengan kasa Benfica Tavira pada tahun 2012. Kebetulan ayahnya juga bekerja di tempat tersebut. Lima tahun, Jauneves menimba ilmu di sana dengan teman satu angkatannya, Gonsaloramos, striker yang kini berseragam PSG. Perkembangan pemain yang berposisi sebagai gelandang bertahan itu cukup menjanjikan. Hingga akhirnya ia diberi kontrak di Akademi Benfica untuk masuk Benfica U15 pada tahun 2017. Proses jenjang karir Jauneves dari Akademi Benfica terbilang mulus. Karena proses dari level U15 ke level U17, lalu level U19 dan menuju Benfica B hanya dilakukan dalam kurun waktu 5 tahun saja. Di saat umurnya menginjak 18 tahun, tepatnya pada Desember 2022, ia bahkan sudah menandatangani kontrak profesionalnya dengan Benfica Senior sampai 2028. Tak lama setelah ia menandatangani kontrak profesionalnya dengan Benfica, pemain bertinggi 174 cm itu langsung mencicipi debutnya. Tepatnya di Laga melawan Braga di Liga Portugal. Meskipun hanya semenit, Neves juga diberi kesempatan debut di Liga Champions melawan Klub Bruges pada Februari 2023. Kesan debut tersebut akan pernah terlupa dalam diri pemain bernomor punggung 87 tersebut. Neves mengatakan dia seperti bermimpi ketika diberikan debut oleh pelatih Roger Smith. Ia berjanji akan membayar kepercayaan yang diberikan kepadanya dengan penampilan sebaik mungkin. Sampai akhirnya, ia membuktikan tampil menjadi pilar penting bagi lini tengah As Aguias di enam laga sisa di Liga Portugal musim lalu. Ia selalu jadi pilihan utama dan membantu Benfica tak terkalahkan. Di enam laga terakhir musim lalu, Benfica mampu mengumpulkan 16 poin dari hasil lima kali kemenangan dan satu hasil seri. Dengan hasil tersebut, akhirnya As Aguias pun mampu meraih tahta juara Liga Portugal dengan selisih dua poin atas Porto. Laga yang paling diingat jauh Neves musim lalu tentu adalah laga derby Lisbon antara Benfica melawan Sporting pada Mei 2023. Saat Benfica ketinggalan 2-1, akhirnya di menit 90 plus 4, jauh Neves tampil sebagai dewa penyelamat dengan golnya yang membuat skor menjadi 2-2. Gol itu sangat spesial dan bermakna bagi Neves karena itulah gol pertamanya di Benfica Senior. Mengawali musim 2023-2024, jauh Neves muncul sebagai talenta yang semakin matang dan banyak dibicarakan. Sampai-sampai penampilannya banyak dipuji para seniornya seperti Bruno Fernandes dan Bernardo Silva. Bruno Fernandes dalam wawancaranya di Sport TV bahkan sampai mengatakan ingin sekali memiliki jauh Neves di Manchester United. Menurut Bruno, jauh Neves akan mengalami masa depan yang cerah kalau bersama United. Lantas, rayuan Bruno tersebut dibalas oleh rekan senegaranya yang berasal dari rival sekota Manchester City, Bernardo Silva. Silva tak mau kalah dengan rayuan Bruno. Silva membalas rayuan Bruno tersebut dengan mengatakan bahwa dia akan meyakinkan sendiri Neves untuk bergabung dengan The Citizens. Menurut Silva, talenta seperti Neves hanya cocok bergabung dengan dirinya di Etihad ketimbang di Old Trafford. Sampai dirayu dua seniornya di Portugal. Memangnya sehebat apa sih pemain yang masih berusia 19 tahun ini? Opta Analyst mencatat bahwa 81 persen musim ini dihabiskan jauh Neves sebagai gelandang bertahan dalam formasi 4-2-3-1. Yang jadi kelebihan jauh Neves di posisi gelandang bertahan adalah keterlibatan permainannya dengan sentuhan bolanya yang mencapai 103,2 persenbilan puluh menit. Angka tersebut menurut Opta Analyst adalah yang tertinggi di Liga Portugal. Dari sentuhan bolanya tersebut, ia mencatatkan nilai yang tinggi dalam hal operan sukses, yaitu 70,9 persenbilan puluh menit. Selain unggul dalam hal sentuhan bola dan operan sukses, ia juga unggul dalam tackle. Sebagai gelandang bertahan, Neves juga adalah tipe pemain yang berani dalam hal duel. Meski hanya bertinggi 174 cm, Neves tidak ada takutnya menghadapi lawan-lawan yang tinggi besar. Dalam hal pekerjaan kotor di lapangan, Neves tercatat sebagai pemain ketiga terbaik di Liga Portugal dalam hal tackle sukses dan kemenangan duelnya. Nilainya untuk tackle sukses 2,4 persenbilan puluh menit, sedangkan kemenangan duelnya 9,6 persenbilan puluh menit. Dengan atribut menjanjikan tersebut, bisa saja Manchester City dan Manchester United ditambah endorse dari Bruno Fernandes dan Bernardo Silva sudah mulai ancang-ancang merogoh koceknya untuk menebus Neves. Karena kabarnya, Neves juga dibanderol tinggi oleh Benfica, yakni hingga 105 juta euro. Lalu dengan atribut pemain tersebut serta kondisi City dan United sekarang, lebih dibutuhkan mana sih sebenarnya jauh Neves ini? Kita lihat di Manchester City, peran gelandang bertahan sudah mutlak menjadi milik Rodri. Pep juga masih punya pemain seperti Mateo Kovacic maupun Mateus Nunes yang bisa ditandemkan dengan Rodri. Namun bisa saja, kedatangan jauh Neves akan menjadi pelapis maupun partner baru bagi Rodri. Stok gelandang bertahan City juga butuh kedalaman setelah nasib Kelvin Phillips santar diragukan untuk bertahan. Bagaimanapun, poros gelandang bertahan Pep Guardiola sangatlah penting bagi ruh permainan City. Lalu bagaimana kalau di Manchester United? Kehadiran Neves akan sangat dibutuhkan menjadi penerus maupun tandem bagi Kasemiro. Kita tahu Kasemiro tak bisa sendirian mengawal lini tengah MU di sistem Ten Hag. Ia butuh partner yang lebih mudah dan fresh. Keberadaan Sofian Amrabat saja tidak cukup. Profil pemain seperti Jauh Neves juga nantinya akan membuat peran Bruno Fernandes makin nyaman untuk fokus dalam menyerang. Di sisi lain bagaimanapun, MU juga harus mulai investasi untuk gelandang muda masa depannya. Manajemen dan Ten Hag harus mulai mempersiapkan hal tersebut. Masa depannya yang cerah di klub besar dengan gaji yang besar adalah sebuah dambaan bagi pemain muda seperti Jauh Neves. Namun Neves juga harus tetap berhati-hati dalam memikirkan masa depannya. Pasalnya dari segi kemunculannya di Benfica, Jauh Neves ini masih terkesan baru. Baru musim lalu ia muncul sebagai pemain inti di squad Benfica. Mungkin alangkah baiknya ia menimba ilmu dulu di Benfica lebih lama sampai benar-benar matang dan siap hijrah. Jauh Felix dulu pernah mengalami hal serupa ketika hengkang ke Atletico Madrid. Ketika itu Felix baru gacor semusim saja di Liga Sekelas Portugal. Terbukti awalnya Felix juga agak kesusahan beradaptasi di Liga yang tingkat persaingannya lebih ketat seperti La Liga. Yah bagaimanapun masa depan Jauh Neves ada di tangannya sendiri, ia yang lebih tahu soal keadaannya. Peluang untuk hengkang pun terbuka lebar ketika pundi-pundi uang menggiurkan sewaktu-waktu akan datang menghampirinya. Well, pikirkan dulu matang-matang Jauh Neves. Kapan waktu yang tepat untuk hengkang dan klub mana yang dirasa cocok untuk tambah berkembang. Namun, jika harus hengkang, kalau menurut football lovers kemana nih cocoknya Jauh Neves? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.